Intro Jakarta mulai mempersiapkan diri menyambut delegasi olahragawan di Fabel untuk ASEAN para Games 2018. Tentangan yang ada saat ini adalah untuk mempersiapkan venue dan infrastruktur lainnya khusus untuk atlet di Fabel. Panitia pelaksana Indonesia 2018, ASEAN para Games, Inap Gok pun mulai berbenah. ASEAN para Games akan digelar di sejumlah venue yang tersebar di Jakarta, yaitu di Jakarta International Expo, kawasan Ancol, juga Velodrome di Rawamangun. Namun sebagian besar pertandingan ASEAN para Games akan berlangsung di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. Inap Gok menyatakan timnya sudah bekerja sejak 1 September lalu untuk melakukan penyesuaian. Sementara itu, Ketua Inap Gok Raja Sabta Oktohari menyebutkan, Inap Gok juga akan menyiapkan ambulif untuk memberikan treatment khusus bagi para atlet. Tim Liputan, Berita 1 Ya, itu kita dilihat ya bagaimana kesiapannya, kayaknya pada semangat begitu. Euphoria ASEAN games, nyambung ASEAN para Games. Ya, benar sekali. Dan ini ASEAN para Games ini pemirsa memang akan digelar di Jakarta pada tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018. Dan Panitia pelaksana Indonesia 2018 ASEAN para Games, Inap Gok pun, mulai fokus untuk menggelar persiapan akhir menjelang berlangsungnya Pesta Olahraga Atlet Penyandang Disabilitas Terbesar Kedua di dunia ini. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, siang ini kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber yang kita janjikan tadi. Spesial sekali ya, ada Ketua Inap Gok Raja Sabta Oktohari dan juga ada Wakil Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Bapak Mahmud Fasa. Bung Oktoh, Pak Mahmud, selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Salam olahraga ya. Salam olahraga ya. Sibuk hari libur gitu ya, masih menyempatkan, terima kasih sekali. Ini itu tadi yang saya sampaikan ke Popi. Kita masih belum usai ya, rasa haru, rasa bangga, Euphoria ASEAN games. Akan mulai lagi gitu. Mungkin sejauh ini apa, mungkin bisa dibagikan sedikit persiapan yang sudah dilakukan oleh Panitia. Bung Oktoh. Memang kami dari Inap Gok atau Indonesia ASEAN Paragames Organising Committee, itu langsung setelah ASEAN games selesai, ASEAN games itu selesai penutupan tanggal 2 September. Tanggal 3 Septembernya kami langsung melakukan ratas dengan para menteri dipimpin oleh Ibu Menko PMK. Dan selanjutnya kita langsung koordinasi, langsung di lapangan, langsung kerja semua. Kita hanya punya waktu 1 bulan untuk mentransfer dari ASEAN game ke ASEAN Paragames. Tapi kepanitiannya ini nggak 1 bulan kan? Oh, panitiannya nggak 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi kami terus berkoordinasi dengan Inas Gok untuk sinkronisasi ini. Kebetulan September ini, ini sudah masuk ke dalam rangkaian dari kegiatan ASEAN Paragames 2018. Tanggal 5 kemarin kita melaksanakan touch relay, itu pengambilan api dari Merapen dan dibawa dengan Lentera ke Solo. Tanggal 9 bertempatan dengan H. Ornas, kita menyalakan obor pertama di Kota Ternate. Selanjutnya obor ini akan dibawa, besok akan dibawa ke Makassar. Dari Makassar nanti dibawa ke Bali, dari Bali dibawa ke Pontianak, dari Pontianak dibawa ke Medan, Dari Medan dibawa ke Pangkal Pinang, setelah itu baru tanggal 30 September. Obor ini akan kita bawa ke Jakarta untuk dipersiapkan. Tanggal 6 Oktober kita akan melakukan pembukaan dari ASEAN Paragames. Prosesnya kurang lebih sama ya kayak ASEAN Games. Tapi size-nya diperkecil. Banyak-banyak ya kalangan yang berpendapat begini, ASEAN Games itu ketika mau opening ceremony atau ketika mau dilaksanakan tuh euforianya terasa begitu Bang Okto. Tapi bagaimana dengan ASEAN Paragames sendiri? Nah ini pasti ada kejutan-kejutan, bocorin dikit dong. Seperti apa? Memang jadi ibaratnya balap sepeda, kalau ASEAN Games itu nomor satu, ASEAN Paragames nomor dua. Nah waktu ASEAN Games berhenti, ASEAN Paragames itu gaspol. Supaya Indonesia juara terus. Karena ASEAN Games dan ASEAN Paragames dua-duanya adalah Indonesia. Nah kita memang menjaga, sesuai dengan arahan pemerintah, bahwa kita menjaga ritmenya itu supaya ASEAN Games dulu baru ASEAN Paragames. Nah ini sekarang semuanya para stakeholder saling memberikan support. Kemarin itu, hari ini kita punya beberapa produk promosi, seperti di media sosial, terus di jalan-jalanan, di promosi-promosi, di billboard dan di advertisement, itu banyak sekali gitu. Jadi kelihatannya nggak adem-ayem sebenarnya ya? Kita full satu bulan. Nah tanggal 23, 23 September, itu kita akan ada para de Momo. Jadi para de Momo di car free day. Maskot ya? Ya, maskot kita Momo. Momo itu diambil dari motivasi dan mobility. Jadi Momo sendiri adalah elang bondol yang aslinya dari Jakarta. Kenapa elang bondol? Karena hampir semua venue-nya ASEAN Paragames itu adanya di Jakarta. Bersabuk Betawi gitu ya? Bersabuk Betawi. Keren gitu ya. Satria Betawi gitu. Tapi mungkin sebelum ke Pak Mahmud, janji panitia ini pembukaannya acara ASEAN Paragames ini akan semacam apa sih? Gitu. Mocorin dikit deh. Pasti melalui. Yang pasti gini. Kalau ASEAN Game dan ASEAN Paragames ini kan bersambung ceritanya. Nah kalau di ASEAN Game, kita mengedepankan Bindika Tinggal Ika. Jadi kita mengedepankan keberagaman dalam bentuk gelaran, musik. Jadi nyanyian, segala macam. Kalau di dalam bentuk festival lagu lah kira-kira. Kalau di ASEAN Paragames, kita menampilkan tentang Indonesia juga, tapi dari sisi kemanusiaannya. Oke, humanity. Ada humanity di sana. Dan sangat banyak pesan-pesan kemanusiaan. Full of humanity message. Dan konsepnya itu adalah gelaran. Oke. Jadi gelaran. Jadi banyak atraksi-atraksinya. Cukup, Bang Ogto. Biar apa? Biar nantikan. Surprising gitu ya. Kita ke Pak Mamut. Pak Mamut, tentunya apa yang menjadi ASEAN Games itu saya yakin juga, walaupun ASEAN Games kemarin semua sama begitu. Masyarakat Indonesia, non-disable, orang defable juga pasti ikut menonton. Tapi untuk acara spesial yang khusus untuk penyandang disabilitas ini, apa yang Anda lihat dari keserisan pemerintah yang sudah disiapkan untuk menyukseskan acara ini? Saya kira yang kita lakukan aja ya. Pertama dari kemanusiaan. Mungkin Pak Otto tahu. Salah satu deputi duanya itu adalah dari komunitas disabilitas. Oke. Jadi sudah dari kemanusiaannya, sudah maka komodir dari kepentingan-kepentingan disabilitas. Karena pemerintah paham, yang non-disabilitas tidak akan mengerti, tidak akan paham tentang kebutuhan disabilitas. Maka di dalam Panita Network juga ada di situ teman kami dari organisasi untuk masuk di situ. Artinya untuk bersumbang. Jadi bagaimana baiknya? Karena ini pelayannya beda. Kalau ASEAN Games kan yang non-disabilitas, gampang. Begitu kita besok ASEAN Paragam beda. Misalkan penyunya harus bisa aksepilis kepada teman-teman orang. Nah ini menarik ini. User friendly. Ini infrastruktur yang Anda lihat yang disiapkan ini seperti apa? Untuk bisa melayani tamu dari 45 negara ya? 41 negara. Yang sekarang lagi kita lakukan saja, ini pemerintah sedang melakukan TOT kepada relawan. Kalau tidak, 8 ribu relawan Pak ya? 8 ribu. Akan kita latih. 8 ribu relawan dan 5 ribu workforce. Oke. Jadi sekarang lagi kita latih di salah satu tempat di Jakarta dari kemarin untuk bisa memahami tanah aksesibilitas. Jadi karena kan beda melayani atlet yang non-disabilitas dengan disabilitas. Ini kita selatih, besok terakhir, besok nanti akan ada pemantuan ke venue-venue. Apakah sudah akses atau belum? Jadi masih masih ada waktu waktu ya. Untuk perbaikan kalau kebetulan ada salah satu venue yang tidak akses untuk disabilitas. Bisa diperbaiki. Kemarin kita dengan pemerintah DKI melakukan survei tentang asabilitas lingkungan. Jadi menuju ke lokasi venue akses nggak? Jangan-jangan ada jalan. Jangan-jangan seperti apa persiapannya? Sekarang sudah bagus Pak. Karena ada jalan yang menuju venue, ada yang kita kenal dengan penunjuk guarding block itu untuk teman-teman yang terakhir, di tengahnya masih ada pot kita pinggirkan. Jadi ada beberapa yang memang masih belum ini kita perbaiki. Masih ada waktu barangkali. Jadi dari sekarang kita sudah mulai banyak melakukan perbaikan-perbaikan aksesibilitas. Karena pentingnya adalah aksesibilitas harus bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Bukan saja pendukung atau support, tetapi atlet juga harus bisa mengakses venue-venue tempat. Baik. Oke. Nah itu dari Pak Mahmud. Bang Okto melihatnya seperti apa? Apakah sejauh ini kesiapan infrastrukturnya sudah baik? Ataukah menjelang nanti 6 Oktober nanti memang sudah ada dari sisi infrastruktur venue, kemudian juga aksesibilitas mereka menuju ke venue itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, satu-satu ya. Jadi kami dari Inapgo, itu melihatnya ada tiga. Fokus kerja. Yang pertama itu venue, atau sorry, yang pertama itu ada sport, yaitu venue dan games operation. Jadi ini bagian yang pertama, sport. Yang kedua, kampung atlet, atau kita sebutnya para game village. Yang ketiga, transportasi. Nah untuk yang pertama, untuk sport, dan baik untuk tiga-tiganya itu kita memiliki empat perspektif, atau empat pendekatan. Pertama dari pendekatan atlet, yang kedua dari pendekatan VVIP, yang ketiga dari pendekatan penonton, dan yang keempat pendekatan media. Ini empat-empatnya nggak perlu dilihat urutannya, karena masing-masing bobotnya sama penting. Nah, ketika kita melihat venue, kita menempatkan diri kita sebagai atlet. Kita menempatkan diri kita sebagai VVIP, sebagai penonton, dan sebagai media. Sehingga semuanya terakomodir. Karena Inapgo memiliki tugas utama untuk mendapatkan tiga sukses. Yaitu sukses pelaksanaan, sukses administrasi, dan sukses legasi. Nah ini yang mau kita pastikan. Nah kita melihat, bukan hanya aksesibilitasnya, tapi banyak yang lain. Infrastruktur termasuk toilet, termasuk fasilitas-fasilitas lain. Itu yang menjadi skop kerja dari Inapgo. Nah ini sudah kita siapkan sejak 6 bulan yang lalu. Kami sangat berterima kasih kepada komitmen pemerintah. Karena pemerintah ini sangat serius. Karena kalau pemerintah yang nggak serius, saya juga nggak bisa maksimal. Karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan sendirian. Karena kalau dikatakan Asian Paragames, Asian Games yang untuk orang pada umumnya non-disable, kita tahu sudah sukses. Ini tentunya pekerjaannya lebih berat ya. Karena segmented gitu kan. Di Asian Paragames ini, tercatat ada 41 negara, ada 2.888 atlet yang akan datang, ada 1.800 ofisial yang akan datang, dan ada 800 media yang terlibat. Nah 1.100 diantaranya menggunakan kursi roda. Sedangkan kursi roda itu kami membagi jadi tiga bagian. Jadi ada kursi roda mekanikal, yang kedua kursi roda elektrikal, yang ketiga non-kursi roda, tapi menggunakan tongkat. Nah ini treatmentnya sama. Sama-sama perlu disupport, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Oke. Jadi nggak sabar gitu. Nggak sabar, pengen lihat. Ini sepertinya persiapannya juga sudah cukup baik. Begitu kita tinggal menunggu waktunya saja. Dan ini adalah masa-masa sibuknya Bang Okto, dan juga teman-teman Inab Gok. Nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa sih, tadi Bang Okto sempat bilang juga masalah, ada treatment khusus untuk mereka. Apa saja dan apa saja tantangan dan kendalanya, kita akan bahas sesaat lagi dalam lanjut.